Pemirsa warga Desa Mekarsari Nes, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari temukan seorang bayi laki-laki di teras rumah. Saat ditemukan bayi ini dalam kondisi masih hidup dan diselimutikan jilbab, bahkan hari-hari masih melekat di tubuhnya. Rabu pagi 21 Juni 2023, warga RT01 Desa Mekarsari Nes, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari dihebohkan dengan penemuan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang tergeletak di teras salah satu rumah warga. Bayi malang ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat oleh penghuni rumah yang mendengar suara tanggisan bayi. Pemilik rumah Sri Aminoto mengatakan suara tanggisan itu awalnya didengar oleh anaknya dan kemudian istrinya pun langsung keluar rumah. Mereka menemukan bayi laki-laki ini hanya diselimutikan jilbab dan ari-ari yang masih melekat di tubuh mungilnya itu. Itu lah sama orang rumah itu lah, diambil lah, karena dia tuh dibungkus pakai kain jilbab gitu kan, masih hari-hari masih ada tuh kumpul. Itu lah dibungkus lah pakai kain, mau gedung tuh nggak berani gitu nah, karena masih ada tali pusatnya itu kan belum dipotong. Itu lah, setelah itu saya ngelapor ke pihak yang berwenang ibaratnya ke perangkat desa kan. Pas kebetulan depan rumah saya, kadesnya kan. Meski saat ditemukan terlihat dalam kondisi sehat, namun Sri Aminoto mengaku tetap melaporkan kejadian itu ke kepala desa Mekarsari. Dan kemudian langsung membawa bayi tersebut ke bidan desa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, serta dilaporkan ke pihak Polsek Bajubang. Dan kemudian bayi itu juga dibawa ke RSUD Hamba Muara Bulian untuk penanganan lebih lanjut. Sementara berdasarkan informasi dari pihak RSUD Hamba Muara Bulian, kondisi bayi laki-laki yang diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya itu, diketahui dalam kondisi sehat dan normal, yakni dengan panjang tubuh sekitar 49 cm. Berdana Atrio, Jambi TV